Jangan lupa like, share dan subscribe V3.2.0 Nah, apa aja sih Fitur-fitur terbarunya gitu guys ya Katanya selebrasi mau dihapus Yang bener aja Konami Langsung aja kita bakalan gas, let's go Biar kayak temen-temen kalian gitu Biar kayak youtuber, ada juga nih Coin Android, basi, udah basi Iklan yang itu udah basi guys, udah ganti Nih harga barunya, Android Dan ini untuk harga iOSnya, ya, coin iOS Liat disini, promo Black Free Day Ada juga, udah update, nah ini harganya guys ya Langsung aja, mari kita gas top update Deadroom ID, seperti saya, wow Oke teman-teman semua, jadi yang pertama langsung aja Tidak perlu banyak bahasa basi lagi Yang pertama disini gue langsung aja pengen Jelasin ya guys ya, oke teman-teman semua Jadi kita bakalan ada pembaruan V3.2.0 Yang dimana teman-teman semua Katanya itu bakalan dijadwalkan Pada bulan Desember ya guys ya gitu Wow, 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 wow Jadi nih, kemungkinan di bulan Desember itu Antara tanggal 7 14, 21, atau 28 Kapan teman-teman ya Perkiraannya sih di hari Kamis Intinya teman-teman ya gitu kan Tapi kita nggak tahu, ya kan Karena disini belum ada Konfirmasi sama sekali dari Konami-nya Kapan untuk update-nya Yang jelas disini kata Konami Udah dibocorkan di bulan Desember Artinya bulan depan ya guys ya gitu kan Wah, patut kita tunggu Dan nanti ini guys ya gitu kan Dan teman-teman semua disini Konami bakalan ada 3 fitur Yang bakalan bikin kalian seneng sih guys ya gitu kan Jadi yang pertama teman-teman semua Yang pertama adalah Memperkenalkan acara COOP PFP Apa itu PFP? Jadi PFP itu ya gini guys ya Kalau kalian main atau mabar sama teman kalian Itu kan namanya PFP Yaitu player versus player teman-teman ya gitu kan Orang versus orang lah teman-teman ya gitu kan Nah, jadi mode COOP akan ditambahkan ke acara guys gitu ya Ke event teman-teman semua Jadi kamu bisa secara casual berpartisipasi sendiri Atau membentuk tim dengan teman-temanmu Untuk melawan tim lain Jadi nanti kalian bisa main event Main acara Nyelesain misi acara Pakai mode COOP ya guys ya Entah itu bikin tim sendiri ya kan Sama teman-teman kalian Atau yang kalau kalian bisa lihat disini kata Konami Kasual berpartisipasi sendiri Misalkan kalian yang main PUBG Atau app-app teman-teman ya gitu kan Atau main Mobile Legends gitu ya Kalian kan bisa gabung ke tim lain gitu ya Random Orang random gitu ya Gabung tim lain Nah, mungkin akan ada fitur seperti itu ya guys ya Gitu kan Seperti itu teman-teman ya Nah, kemungkinan Ya kan Kemungkinan mode COOP ini Untuk event-event yang online aja Versus pengguna Kalau kalian bisa lihat disini Yang di atasnya itu tertulis laga pengguna Nah, mungkin event-event kayak gitu guys Yang bisa kalian mainkan dengan teman-teman kalian Pakai mode COOP ya guys ya Menurut gue sih seperti itu Kalau misalkan lawan bot Kayaknya enggak deh teman-teman ya gitu kan Ya, kita nantikan aja Pokoknya intinya Mode COOP bisa kalian mainin di event Atau di acara Untuk menyelesaikan misi guys ya Wah, the best of the best of the planet of the year Jadi, itu baru pertama loh Itu baru pertama Baru fitur pertama yang gue kasih tau Jadi, untuk fitur yang kedua adalah apa? Betul sekali Ini yang kalian mau guys ya gitu kan Jadi, teman-teman sebuah disini adalah Perpanjang kontrak dengan GP Weee, era PES is back guys Jadi, kalau kalian bisa lihat disini ya guys ya Selain perpanjang kontrak 60 hari Dan juga perpanjang kontrak 10 hari Item yang di bawah ini Yang hijau itu ya guys ya Kalian dapat memperpanjang kontrak pemain Menggunakan GP ya GP guys ya Oh my god Ini dia bro Yang kita tunggu-tunggu dan nanti Kalau di jaman PES 2021 Mobile ya kan Di jaman PES lah Di era PES Itu memang udah ada fitur ini ya guys ya Nah, di eFootball tuh dihilangin Dan kalau kalian bisa lihat disini Ini adalah contoh dimana Kalau kalian perpanjang kontrak Menggunakan GP ya guys ya Disini, kalau kalian bisa lihat ya Di jaman PES itu Ada GP Bisa juga pakai koin ya guys ya Nah, player-player mana nih Yang sering banget Kepencet koin Aduh, rugi banget ya guys ya Kontrak pemain pakai koin Anjir Aduh, aduh, aduh Ya, pokoknya seperti itu ya guys ya Ini bakalan kembali lagi Fitur ini Gue gak sabar banget ya guys ya Wah, ini dia bro Gebrakan dari Konami Yang sangat amat GG ini boy Jadi kita sekarang udah bisa Perpanjang kontrak Dengan GP ya guys ya Resmi ya Ini udah ada Dibilang sama Konami Bakalan resmi hadir ya guys ya Pokoknya seperti itu tuh ya Jadi itu dia Fitur yang kedua ya Menurut gue Fitur paling GG ini ya Perpanjang kontrak Dengan GP teman-teman ya Dan selanjutnya Ya kan Ini selanjutnya guys ya Ada fitur yang baru lagi Yaitu perubahan terhadap Jumlah selebrasi gol Yang tidak dapat dilewati Maksudnya gimana bang Jadi teman-teman semua Di sini Kalau kalian bisa lihat ya Dalam laga online Jumlah selebrasi gol Yang tidak dapat dilewati Yang dapat dilakukan pengguna Akan dibatasi guys Satu kali per laga Jadi mana nih Yang berisik-berisik Ah itu mah Lu baper Kena selebrasi Ya kan Selebrasi itu wajar Nah ini Konami bikin aturan Ya kan Jadi Konami Ya kan Ini contohnya nih guys ya Mungkin kalau Beberapa pengguna Seperti gue itu Selebrasi mengganggu Gitu ya Jadi kalau kami bisa lihat disini Nanti Ya kan Contohnya bakalan seperti ini guys Contohnya bakalan kayak gini ya Jadi kalau misalkan Kalian gol pertama Kalian bisa pencet selebrasi Dan musuh kalian itu Nggak bisa ngeskip Selebrasi kalian kan Pokoknya seperti itu ya guys ya Dan nanti Di selebrasi selanjutnya Selebrasi kedua Ketiga Dan seterusnya Kalian nggak bakalan bisa tuh Yang namanya Selebrasi sampai akhir Temennya gitu kan Karena nanti Di selebrasi selanjutnya Kemungkinan Musuh kita itu Bisa skip selebrasi ya guys ya Gitu temen-temen semua Jadi itu juga Terjadi pada diri kita sendiri gitu ya Kalau misalkan Musuh kita ngegoalin pertama Itu kita nggak bisa Lewatnya Atau nggak bisa ngeskip Tapi Nanti di goal selanjutnya Temen-temen semua Kalau selebrasi dia Nanti kita bakalan bisa skip guys Jadi disini Konami juga belum bilang nih Selebrasi yang kayak gimana Apakah selebrasi monumental Yang lama itu Atau mungkin Selebrasi biasa Jadi paham ya Temen-temen semua Jadi intinya Nanti ketika selebrasi Ya Selebrasi pertama Kalian bisa full selebrasi Ya kan Tanpa bisa di skip Sama musuh kalian Nanti selebrasi selanjutnya Kalian Selebrasi Tapi bisa di skip Sama musuh kalian ya guys ya Coba komen di kolom komentar Apakah kalian setuju Dengan fitur yang ketiga ini Yaitu skip selebrasi lawan One hour later So Jadi bagi sini guys Untuk video kali ini Jadi itu dia Ketiga fitur Yang bakalan ditambahkan Di update-an V3.2.0 Di Desember nanti Temen-temen semua We will see Kita bakalan coba Ya kan Melihat fitur-fitur ini nanti Temen-temen semua Dan komen di kolom komentar Guys Fitur mana Yang menurut kalian Paling bagus Dan menurut kalian Paling jelek Kalau menurut gue Yang paling bagus itu adalah Perpanjang kontrak Ya guys ya gitu kan Siapkan kuota kalian Siapkan juga ruang kalian Nanti kita bakalan ketemu Di update-an V3.2.0 Gue Aikinan Film Pamit Keep charming Walk hard and love See you in the next video bro Rumi is an average kid That no one understands Mom and dad and Vicky Always giving him command The tune and boom up in his nose Is broken instantly I'm a magic little fish Who grab his every wish Cause he's in every shape What is the name of my Rumi Rumi